Dua kelompok masa yang berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat pada Jumat sore terlibat saling cecak. Masa pendukung Anies Muhaymin terus berorasi menuntut MK berlaku adil dalam menyelesaikan sengketa pilpres. Sementara masa tandingan yang berasal dari pendukung Prabowo Gibran juga membawa mobil komando untuk membalas. Dilansir wartakotalef.com, masa pendukung Anies lebih dulu datang di kawasan Patung Kuda pada Jumat sore. Mereka menggelar demonstrasi menolak keculangan pemiru 2024. Ada sejumlah tokoh yang hadir seperti mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin. Kemudian sekitar pukul 15.05 waktu Indonesia Barat. Masa dari kelompok yang berbeda datang dari Jalan Medan Merdeka Selatan. Masa yang didominasi anak muda ini diduga merupakan pendukung Prabowo Gibran. Mereka membawa spanduk bertuliskan tolak intervensi berkedok sahabat keadilan dan juga mobil komando. Namun kedatangan masa tersebut mengundang emosi dari para pendukung Anies yang lebih dulu berunjuk rasa. Aksi pun diwarnai kericuhan karena sejumlah pendukung Anies melempar botol hingga batu ke arah pendukung Prabowo. Sebagian orang membalas lemparan benda tersebut, sementara yang lainnya asyik berjoget sambil menyetel lagu Oke Gas. Polisi pun langsung bertindak untuk melerai dua kelompok masa yang ricuh tersebut. Kebenaran konsisten! Memiliki aspirasi UAV dan sementara akan kembali! Jangan ada intimidasi Intimidasi dari sebabnya Sarsa Ketika itu tercari Bapak jawab simpanan Satu lengan, satu lengan, satu lengan aja Satu lengan Dari sana, teman-teman Tangan-tangan, dua jari-dua jari Tidak-tidak Dari coba Satu lengan aja Satu lengan Satu lengan, dua jari-dua 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 jari Satu lengan, dua jari-dua 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 jari Satu lengan, dua jari-dua 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 jari Jauen Wool, Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.